Halo sahabat petani Nusantara bertemu lagi di channel petani otodidak Semoga kabarnya teman-teman dalam keadaan sehat-sehat dan tetap semangat sahabat tani ya Nah jadi baik teman-teman pada pagi hari ini yaitu tepatnya hari Jumat tanggal 29 April Nah jadi pada pagi hari ini teman-teman saya akan melakukan penyemprotan untuk tanaman cabai Nah jadi insektisida yang saya gunakan kali ini teman-teman yaitu berbeda bahan aktif dari yang kemarin Nah dimana pada penyemprotan minggu kemarin saya menggunakan merek dagangnya Alika Dan kali ini saya merolinnya lagi Nah jadi insektisida yang saya gunakan untuk penyemprotan minggu ini Ini insektisida untuk merek dagangnya Kurakron Ini yang berbahan aktif ini dia propenopos 500 gram per liter air Nah jadi untuk insektisida kurakron ini teman-teman Yaitu bisa juga mengendalikan hamatrib Nah seperti ini dia teman-teman Jadi untuk tanaman cabai ini dia Hamatrib yaitu dosis 1,5 sampai 3 mili per liter airnya Bukan hanya cuma hamatrib aja yang bisa dibasmi dengan insektisida kurakron ini Seperti kutu daun juga bisa Terus untuk pencegahan lalat buah juga bisa kita gunakan menggunakan insektisida kurakron ini Dimana insektisida kurakron ini baunya sangat menyengat Nah jadi untuk tanaman cabai satu lagi bisa mengatasi ulat gerayak pada tanaman cabai Nah jadi inilah teman-teman Mampak dari insektisida kurakron untuk tanaman cabai Nah jadi kalau untuk dosis pemakaian kali ini teman-teman Saya menggunakan dosis 20 mili per 16 liter air Dimana tanaman cabai ini masih kecil Oleh sebab itu saya menggunakan dosis yang rendah Oke 20 mili Nah terus untuk penembusnya Saya menggunakan satu sendok makan Ataupun lebih kurangnya 8 mili Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!